Kalau prinsip saya buka usaha jangan setengah-setengah, daripada kita pakai kualitas yang kurang bagus, mungkin orang penasaran, kalau mau aja beri sekali, nggak balik lagi, lebih baik pilih kualitas terbaik, tapi orang mau repeat order. Kakak kan nomor berapa, Kak? 31. 31. Udah berapa lama, Kak? Udah belum sih. Belum ya? Ini dari mana nih, Kak? Ini dari sini, Mas Atau deket. Oh, Pak. Semangat ngantrinya, ya? Semangat, semangat. Semangat, 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 semangat. Semangat, guys. Nah ini Kakak udah di depan? Udah maju lagi. Maju lagi. Nomor berapa, Kak? 25. Patang penyerah, ya? Ini dari mana nih, Kakaknya, Kak? Dari tadi. Tebet. Uh, tebet, jauh-jauh ke sini, ya? Lalu itu Bekasi. Antrian pertama, Mas. Iya, jam 3, saya ngantri. Ini antrian sembako. Iya, benerlah, KJP. Iya, Mbak nomor berapa, Pak? 3. 3, 4. Aduh, belum buka udah pake nomor antrian, ya? Oh, ini alat-alatnya, Mbak, ya? Iya, Pak. Ini pemanas. Kita pake pemanas. Karena nggak pake minyak. Jadi biar coklatnya itu tetap stay encer. Oh, stay encer. Ini dengan Mbak siapa, boleh tau? KR, nih. KR, nih? Lagi setting-nya, Kak. Iya, nih. Kita mau set rompornya dulu. Ini alatnya mahal juga, ya, Kak? Stand list semua, ya? Iya, semuanya stand list. Alat pemanas. Pemanas makanan sih. Oh, ini ada airnya gitu, ya? Iya, ada. Oh, nggak ada? Iya, jadi panasnya dari musim sini. Oh, listrik. Oh, ini modal juga, ya? Ini penghangat makanan buat di hotel-hotel. Ah. Bapak-bapak di Alupen itu biasanya. Iya, iya, iya. Itu apa ini, Kak? Ini coklat yang kita pake. Pake kabelut. Kalebut. Impor? Impor, sorry. Impor? Iya, impor. Nah, ini Belgian coklat. Oh, Belgia. Impor dari mana? Belgia? Iya, Kak, dari Belgia. Oh, langsung. Oh, rumah. Dilelehin semua, ya? Oh, untuk lelehin disini cuma 30 menit. Oh, gitu? Jadi bikin atri yang panjang tuh karena pasang yang rohannya disini. Sementara dilelehin dari rumah. Oh, ini dilelehin dari rumah? Iya. Coklat, rasa apa coklat aja? Ini milk coklat, ini white sama dal. Jadi ada tiga rasa. Oh, ini coklat? Iya. Yang mana bukusnya, mas? Yang ini? 823. Milk coklat 823. Oh, yang depannya, ya? Ini coklat putih, Kak? Kalau coklat putih berarti yang ini ya, Kak? Iya. Oh, yang ini ya? Ini memang dijual juga ini, Kak? Apa? Dijual di hari sana, ini? Iya, dijual. Biasanya ada di online, di Shopee ada. Shopee ada. Oh, udah dilelehin di rumah ya, Kak, ya? Iya. Kalau sebungkus gitu jadinya berapa kotak? Iya. Berapa banyak? Ini. Ini bisa tiga kali kotak bungkus. Oh, sebungkus bisa tiga kali kotak ini? Iya. Ini coklat putih, Kak? Iya. Oh, ini yang apa, Kak? Yang milk. Ibu, maaf saya ambil satu dulu ya, Bu. Kebetulan ini stok milk itu di toko bahan kue itu limited. Oh, gitu? Oh. Semenjak viral ini, katanya toko bahan kuenya kebanjiran orderan. Jadi kadang kita suka enggak kebagian. Satu kantong ini 500 ribuan, Mas. Mas, Coden, Mas. Iya. Lu kagak rugi? Kalau ini yang udah diproses, ya? Iya, Kak. Ada coklat kebetulan stoknya tinggal sedikit. Jadi ada berapa macam coklat, Kak? Tiga. Ada milk, white, sama derf. Kalau derf, rasanya lebih pahit, ya? Ini udah mulai mencair, ya, Mas. Iya, sudah mulai mencair. Ini belum ada 30 menit. Oh, jadi emang bener-bener pure, ya? Iya, pure. Ini matanya butuh waktu. Kalau gini nih, untuk berapa porsi kurang lebih? Ini seratus, Mas. Seratus aduk-aduk, ya, Mas. Ini ada tiap, ya, Mas. Oh, iya. Ini ada tiap, ya, Mas. Sudah, ini yang dipakai di sini sama, ya? Sama. Ini aja belum mencair sempurna. Belum, ya? Tahunya, kalau udah matang, gimana, Mas? Iya, Pak. Saya cair sendiri, Mas. Oh, kelihatan udah anjur semua gitu, ya? Sudah, habis, ya. Oh, udah habis, Kak? Iya, Pak. Ini yang coklat apa, Kak? Sekali, Bu. Yang milk. Milk. Yang balok, itu. Coklat koin-keg ini lebih gampang cair dibanding yang balokan. Oh, oke. Ini tanpa minyak, tanpa... Ini tanpa, ya? Ini masih tunggu 20 menit, kali ini. Oh, 20 menit itu, ya? Oh, beli TV bawahnya panas, ya, Pak? Iya, panas. Cuman panasnya bukan panas yang pokor. Jadi cuman penghangat aja. Oh, penghangat. Ini bawahnya ada blueberry. Bawa berapa, Kak, blueberry? Sari, Kak? Biasa sih, kita bawa setengah kotak aja kalau untuk blueberry. Oh, gitu? Ya, karena buahnya kecil-kecil. Dan mahal? Mahal, ya? Iya. Per-200 gramnya itu kalau di supermarket sekitar 49 sampai 50 ribu. Waduh, ya. Iya, 40 sampai 50 ribu. Oh, yang penting customer puas, ya, Kak? Iya. Ini buah-buahannya kita pakai strawberry, anggur merah, anggur hitam, anggur muskat, blueberry, salap pisang. Ini pisang apa, Kak? Ini pisang kita pakai pisang ambon. Oh, ambon. Kenapa milih ambon, Kak? Karena rasanya lebih manis. Lebih manis. Terus, ya, lebih wang juga. Kemarin ini banyak yang bilang buah pas Indonesia, apa namanya? Juwet. Juwet. Iya, orang banyak kesalahpaham. Ini anggur hitam. Anggur hitam. Iya, ini anggur hitam. Anggur impor. Impor. Bentuknya emang agak lonjong-lonjong gitu. Ini anggur muskat, manis. Ini tanpa biji. Manis kayak mbaknya, ya. Nah, ini bawahnya segini aja, Kak. Ada lagi stok kita di belakang, nanti kita refill. Oh, total bau berapa banyak, Sari? Sekitar masing-masing 2, sekitar 5 sampai 6. Beri-nya super, lebih besar daripada yang kemarin. Oh, iya. Ini beli di mana, Kak? Kalau ini di pasar atau di rumah? Kalau blueberry kita ambil dari supermarket. Dan kita ambil supaya kualitasnya paling bagus. Btw ini buahnya enggak bentuk frozen gitu ya? Oh, enggak. Fresh semua. Oh, jadi bukan kayak cool-cool ya? Bukan. Coklat kita kan tanpa minyak. Kalau buahnya beku atau dingin, pasti dia coklatnya bakal jadi lebih kental. Ini kita mau buat satu mangkok koktel coklatnya. Oke. Oke. Freshnya itu ada anggur merah. Anggur merah. Kita pakai yang super gede-gede. Menantung anggur. Itu manis ya, Kak? Iya, manis. Ini anggur hitam. Anggur hitam. Oh, tiga-tiga, Kak. Menantung anggur, mertua naik hitam. Anggur hijau. Ini anggur musket. 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 Menantung anggur, mertua. Keket. Selanjutnya ada stroberi. Stroberi, stroberi di mana, Kak? Gak banget ya. Stroberi-nya ya, gila. Gila. Ini blueberry ya? Ini blueberry-nya. Pakai blueberry yang super gede-gede banget. Pakai berapa kali ini? Satu, kalau untuk blueberry. Oh, oke. Tapi jangan, nggak dikiramasi ya. Pakai jumlah aja ya. Iya. Cuma kalau ukurannya memang agak kecil, kita tambah sih. Nah, ini pisang. Ini pisangnya. Pisang apa, kata sih, Kak? Pisang ambot. Semangka melon, semangka melon gak ada, Kak. Kayaknya viralnya udah lewat itu. Maaf ya. Tidak cocok sama coklat, Kak. Tidak cocok sama coklat, ya? Udah lewat. Tidak cocoknya sama laporan kepolisian. Ini pisang, ya, Kak? Aduh, nanti kita yang disamperin. Selanjutnya, dari buah, lanjut ke penyiraman coklat. Nanti salsa, ya, Kak? Iya. Pak, senyian dikit, maaf, Kak. Boleh? Tidak. 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 Kalau orang gak minta, dikasih mix, gitu, Kak. Iya, dikasih mix. Oh, ada request, dia lebih suka pahit, berarti dapat coklat, ya? Kalau kayak kehidupan, pahit, kan? Iya. Pasti dia mintanya coklat, kan? Tidak. Tidak gitu. Tidak gitu. Tidak. Tapi kalau misalkan mau disimpan untuk besok, gak apa-apa, ya? Tapi nanti kalau mau dimakan, dikeluarin lagi? Iya, paling ditunggu sampai coklatnya cair. Kalau sehari pas namanya, ngabisin berapa bungkus coklat, mas? Satu sampai dua. Satu sampai dua? Tergantung coklat. Kadang kita tak lebih duluan, habis kadang white duluan, kadang milk, habis duluan. Oh, tapi dua ya, Dutut. Coklatnya bisa, boleh gak sih, Kak? Bisa sih, cuma riskan takut keras di jalan, jadi disarutkan dicampur. Iya. Kak, ini tuh tempatnya jenis apa sih, Kak? Ini tempat-tempat gini, Kak. Ini enak, Mika PP. Mika? Mika PP. PP? Iya. Ukuran berapa? Ini ukurannya, kalau gak salah, sekitar 250 mili. Banyak yang dijual, ya? Iya, banyak. Idenya gimana, Kak, buat usaha ini, Kak, tadinya, Kak? Jujur, bukan Pure Morning Inde sendiri, tapi inspirasi kita dari Suka Desert Malaysia. Ada hubungannya, atau inspirasi aja? Inspirasi aja. Karena sering lewat FVP Santara, eh, sorry, apa namanya, Suka Desert dari Malaysia itu, makanya kita coba buka di sini. Tapi benar-benar inspirasi ya? Ya, agak-agak jontek-jontek gitu lah ya. Iya. Atau ada ATM sedikit? Paling sih, kita sesuaiin aja. Sesuaiin sama orang Indonesia, ya? Iya. Harga? Dari harga, kalau di Malaysia itu, dirupiahkan kan sekitar 90 ribu. Mungkin kita jual satu mangkok dessert seharga itu. Siapa yang membeli sini? Ini pertama kalinya ada di Jakarta, ya, Kak? Tidak ada saingannya, ya, belum ada saingannya, ya, Kak? Mungkin ada yang pakai jolong minyak. Oh, tapi masih minim lah. Kakak, umurnya berapa, Kak? Masih di bawah kepala dua. Masih kuliah? Masih. Sambil kerja? Iya. Kalau di sini mau pesen, gimana, Mbak, caranya, Mbak? Bisa datang langsung, ambil nomor antrian, atau booking by WA. Tapi untuk booking by WA kita batasin. Oh. Kultanya 50 orang aja per hari. Bisa dicek langsung di Instagram, santarakek. Nanti di bio ada alamat, keterangan, sama nomor yang bisa dihubungi. Bisa laku berapa korsi, Kak? Dari kemarin sih, kita dibuka di 300 korsi. Ya, itu lulus dalam 2 jam aja. 2 jam aja. Sehari, pas hari pertama laku berapa? Hari pertama itu kita baru buka 100. Terus ini begini rame karena apa, Kak? Kebetulan di hari pertama itu kita iseng bikin konten, terus gak nyangka ternyata viral. Di hari kedua pun sebenarnya agak gak enak, karena banyak yang antri cuma gak kedapet, Kak. Terus awal mulanya pas pertama kali bawa buah berapa kilo, Kak? Masih-masih baru 2 kilo aja sih. 2 kilo? Iya. Sekarang berapa tadi? Sekarang sekitar 5-6 kilo per jenis buah. Untuk lokasi, kita ada di Jalan Cipinang Muara 2, nomor 4. Kalau di Maps itu bisa dicari toko kembar. Kita lokasinya tepat banget di depan toko kembar. Jam buka itu paling cepat kita buka jam 4 atau paling sore jam 5. Nanti kita menyesuaikan antrian yang ada, maksimal pembelian per orang, 2 piece aja. Namanya apa, Kak? Dagangannya, Kak? Ini cocktail buah coklat. Harga satu berapa, Kak? Perbongnya Rp25.000. Kalau boleh tahu modal awalnya berapa, Kak? Untuk modal under 10 sih. Under 10? Iya. Sudah balik modal? Insya Allah, sudah. Wow, dalam 4 hari? 3 hari. Ini hari keempat. Apa yang memberanikan kakak buat buka usaha, Kak? Kan ambil kuliah, Kak? Iya. Motivasinya apa, Kak? Berpikir untuk lebih pilih usaha sendiri karena mau berdiri di kaki sendiri aja. Oh, biar kak minta orang tua lagi? Iya. Kakak jomblo, Kak. Ini nih tangan yang benar-benar. Oh, Pak Jomblo. Ini berarti pasangan pemikin cuan. Harapan ke depannya apa, Kak? Potusannya, Kak? Semoga dari awal saya buka bisnis itu, doa saya, bisnis saya bisa berguna untuk banyak orang. Bisa memperkenjakan banyak orang yang beli juga suka sama. Pak, bisa kita. Terima kasih. Terima kasih.